Hai guys, selamat datang kembali di channelku Jadi hari ini aku mau share dan review ke kalian soal satu produk Dan aku ga pernah ngelakuin ini sebelumnya, ini akan menjadi review pertama aku Dan aku menunggu lagi untuk melakukannya Dan aku juga mau lagi aktif lagi di Youtube Semoga lagi mulai vlogging lagi Jadi semoga kalian excited about that, yes I am Dan aku bakal bikin konten lain Jadi aku lagi mencoba beberapa konten baru Buat liat konten yang kalian suka dan yang kalian suka Dan aku hari ini bakal mau cobain konten lain Dan aku ga pernah ngelakuin sebelumnya adalah mereview produk Aku ga pernah yang namanya in-depth review Jadi ini akan menjadi pertama aku! Semoga kalian suka Oke, aku udah punya semua notenku di sini Biar aku pastikan aku ga missing out on apa-apa Aku disini mau introduction dulu tentang apa yang aku alami Dan apa yang aku rasain Jadi hari ini aku bakal review sebuah skincare Yang aku udah cobain dari bulan November Jadi it's already been 3 months Aku pake produk ini As my moisturizer Everybody has to own Setiap orang membutuhkan yang namanya moisturizer Ga peduli kulit kalian tuh jenisnya apa Dan ga peduli juga kalian punya masalah di kulit tuh apa Moisturizer is very needed gitu Kan ada aku jelasin dari mulai ingredients Fungsinya Particularly untuk kalian-kalian Yang lebih membutuhkan Especially di Jakarta yang berpolusi Dan cenderung lembab Dan juga panas Aku pernah kulitnya kering banget Kalo misalnya aku terlalu lama di luar Mau naik Gojek Atau ga mau naik Transmart Atau ga mau naik Transmart Apa ya Transjakarta Kalo mau naik Transjakarta Transmart Mau naik Transjakarta Dan misalnya Aku sih lebih sering naik Gojek Jadi berasa banget gitu panasnya Kalo misalnya Kayak 1 jam naik Gojek Kelepas-lepas helm lumayan panas gitu Lumayan minyakan gitu Dan itu mikir aku berasa jadi Lengket Ga nyaman Nah produk ini itu bakal pas banget buat kalian yang suka bermasalah Dan ga nyaman dengan kelingketan dan keminyakan di wajah kalian Kayak gitu Jadi yang akan aku review adalah Ini dia Jadi ini tuh Croce Secisei Essential Souffle Apa sih Essential Souffle ini? Jadi dia tuh moisturizer Tapi super lightweight Jadi dia super ringan Ga bikin lengket Karena dia super light Dan juga dia teksturnya seperti souffle Jadi produk ini Ini adalah gabungan dari emulsion Dan juga serum Makanya dia teksturnya super soft banget Kulit aku kering sebenernya Tapi kalo misalnya aku pake yang Terlalu tebel Terlalu thick moisturizer-nya Di saat aku sebenernya ga terlalu kering-kering banget Dan aku pake moisturizer-nya yang terlalu thick Dan terlalu rich Itu bakal tendensinya bikin aku jadi muncul agak-agak sedikit ada jerawat gitu Karena dia terlalu thick gitu Tapi kalo misalnya aku lagi ngerasa I'm okay Walaupun kering tapi tetep Butuhnya ga terlalu banyak hydration Aku bakal saranin untuk pake yang Secisei Souffle ini Oke jadi aku mau mulai start bahas ingredients Sebenernya di top 3 ingredientsnya dia Aku bakal mention the other 2 Tapi aku bakal mau bener-bener bahas yang The first ingredients dulu Jadi Karena ini bakal jadi concern banyak orang Dan jadi pertanyaan banyak orang Makanya aku pengen rasanya ngejelasin dulu ke kalian Soal ingredients yang hampir ada di banyak banget skin care Cuman ga gitu di disclose Sama banyak orang Tentang ingredients ini Yaitu adalah Alkohol Jangan lari dulu Karena aku bisa ngejelasin banget Mengenai ingredients alkohol ini Yang jarang banget di disclose sama orang-orang Dan menurut aku penting banget untuk Be transparent sama kalian Dan bener-bener ngejelasin Major ingredients yang dipake Yang aktif Di sebuah skin care Nah aku mau jelasin ke kalian nih Sebenernya Alkohol ingredient ini bakal jadi Masalah atau engga sih Soalnya pasti kalo kalian google Atau kalian cari tau gitu Pasti yang namanya alkohol tuh Sounds so Apa ya Negative Sounds so bad Cuman aku bener-bener langsung kemaren Ngobrol sama kosenya Karena aku bener-bener juga At first I was so concerned about it Jadi aku bener-bener kayak mau Meeting sama mereka Untuk dijelasin lebih lanjut Mengenai ingredients yang particular ini Yaitu alkohol Yang bisa scare people off Karena They need more explanation gitu They need more education on it Gitu On alkohol itu Jadi si Cose souffle ini Adalah produk yang medicated Jadi ada medical purpose-nya Nah aku coba ya Aku akan coba jabarin satu-satu Mengenai alkohol yang ada di produk ini Nah aku akan coba jabarin satu-satu ya Apa sih gunanya Kenapa dimasukin alkohol Dalam produk ini Dan I'm gonna explain it to you guys Aku coba pelan-pelan Untuk ngejelasin Siapa tau kalian bisa ngerti Jadi kosesnya Casey ini Sebenernya cocok untuk kulit Asia Jadi dia ini emang udah melakukan Resetnya Bailey di orang-orang Asia Yang menurut research Emang majority of Asian Have oily skin Nah makanya Karena biasanya kebanyakan orang Untuk punya oily skin Alkohol yang disini Gunanya untuk mengangkat Excess oil Not all oils Gak semua oil di muka kita Tapi hanya Excessive-nya aja Dan akan membantu penyerapan moisturizer ini Dalam kulit lebih cepat Jadinya gak akan berasa lengket Dan gak akan bikin orang yang kulitnya udah oily Malah jadi makin oily Nah selain itu juga Kalo misalnya kalian tau dan kalian google Sebenernya bahayanya alkohol Memang karena alkohol bisa merusak barrier kulit Tapi di ingredientsnya dia Yang top ingredients Yang banyaknya kurang lebih sama sama alkoholnya Adalah Oke ini nama ingredientsnya susah banget Jadi aku harus baca Kenapa? Karena ingredientsnya satu ini Gunanya adalah untuk membangun justru barrier kulit kita Jadi walaupun alkohol ada negative side Tapi that's why there is other ingredients Yang untuk ngebantu Ngenakis Kayak let's say Menakis Negative side of alkohol Karena kita mau Bener-bener mengangkat Positive side of alkohol Dan maka itu dia namanya Guys ini susah banget ini Maaf aku harus baca Little Spermum Erythorizon Root Extract Jadi ini adalah main ingredients yang dipake oleh orang-orang Jepang Sebagai healing balm Kayak gitu Jadi orang-orang Jepang dari dulu Secara tradisional Sering banget pake Extract ini Root Extract ini Yang namanya panjang batu susah tadi itu Sebagai healing balm nya mereka Jadi udah kayak turun-menurun Kalo di kita tuh let's say kayak apa ya Kayak arak Kau ga sih lo arak gosok? Gak Iya misalnya If you ate any Lebih baik tau arak gosok Ya magic banget itu Ya mungkin ini juga sama gitu kali ya Buat orang-orang kita Arak gosok Yang kalo misalnya kalian catengan Kalo kalian catengan gitu Ada apa aja yang bengkak Kalo ga kalian jatoh bengkaknya Terus diolesin gitu Sumpah Ya oh my god Dulu suka bikin Oke jangan sampe salah kok Main ingredients inilah yang bagus banget Untuk anti-inflammatory Jadi ga akan bikin peradangan Kalaupun kalian lagi ada Let's say jerawat Atau wajah kalian yang lagi mau mulai meradang Dia bisa membantu banget Untuk meredakan peradangan-peradangan itu Dan another top ingredients nya adalah Si semi oil Nah si semi oil inilah yang gunanya untuk Untuk menghydrate Dan juga Memoisturize Our skin Supaya kulit kita Ga ada hidrasi Nah buat yang kalian kulitnya kering Jangan takut Karena ada alkoholnya Karena pasti Kalian as you guys know Alkohol itu Kayak somehow membuat kering Tapi again It is moisturizer Ga mungkin Malah makin membuat kering gitu ya Karena dia ada kandungan Semi oilnya tadi Yang membantu Memoisturize Kulit kita Jadinya ga usah khawatir Akan alkoholnya Bikin urut kalian makin kering Karena ada Semi oil tersebut Nah buat kalian yang misalnya Concern Ini Aku sering jelasin banget Kalo misalnya Buat orang yang kulit oily Biasanya kalian mikir Gila ga mungkin banget Kalo gue malah Pake Produk yang isinya Mengandung oil Karena kulit gue udah oily That is so wrong Kenapa kalian oily Jadi excessive oil itu Dikarenakan Kalian dehydrasi Jadi kalo misalnya kalian dehydrasi Kalian tuh kayak Kulit kalian tuh kayak ngasih sinyal Itu loh Ke pabrik minyak Di wajah kalian Di kulit kalian gitu ya Kalo misalnya Hei Dia kulitnya dehydrasi nih Cepetan keluarin minyak yang banyak Makanya Terjadilah Oily yang berlebihan Di wajah kita Sedangkan Kalo kulit kalian tuh Well hydrated Itu bakal bikin Balance The sebum Yang ngeluarin oil itu Jadinya Kalian ga akan terlalu oily Malah jadi lebih balance Kalo kalian Biarkan kulit kalian tuh Terhidrasi dengan baik Pokoknya intinya Kulit yang well hydrated Akan terasa Dan terlihat Lebih cerah Dan sehat Itu sudah pasti Padahal aku tuh Dehidrasi banget dulunya Jadi kulit aku tuh Kering banget Bikin aku jadi pusam Tapi kalo kalian super oily Bikin kulit kalian juga lebih pusam Kalo it is well hydrated Kulit kalian akan bener-bener Terlihat lebih cerah Dan terlihat lebih sehat Dan terlihat lebih glowing Jadi All I can say Is this is very recommended Especially if you guys Are oily Dan kalo misalnya Kayak aku Yang kering Aku pake ini disaat Aku lagi ga gitu Dehidrasi Karena this is very lightweight Jadi misalnya Aku ga pengen lengket-lengket Seharian Aku bener-bener pengen Ga terlalu becek mukanya Nah aku bakal pake ini Karena bener-bener teksturnya Super enak banget Dan kapan aku pakenya Abis aku cuci muka Pake toner Dan sebelum aku pake makeup Aku baru pake si moisturizer ini Si souffle ini So that's all I hope you guys enjoy This small review Ini lumayan singkat Padat Dan aku harap cukup jelas Buat kalian If you guys have any question Feel free Untuk DM aku langsung Atau ga Comment di bawah Aku akan mencoba bales Kalo misalnya ada pertanyaan Aku pun bener-bener Not Apa ya I'm just like Skincare user I'm not an expert If you have If you have to correct me Then please do Karena aku pun kemarin Sudah mendiskusikan Kepada orang-orang yang paham Sama ini Yang bener-bener expertnya Untuk make sure Aku ga salah Kasih review ke kalian Dan Aku bisa mempertanggungjawabkan Review aku ke kalian So that's all I hope you guys enjoy This kind of review And if you have any request On what else I should review Taruh aja di komen Aku akan coba Untuk cari produknya Kalo aku ga pernah coba Atau ga apa yang Aku udah pernah coba Tapi ga in-depth review Kalian boleh banget Kasih tau aku Misalnya beberapa produk yang Aku udah pernah tunjukin Insaster yang aku pake Tapi kalian kurang jelas Reviewnya Please go ahead Mau skincare boleh Make up boleh Mau produk yang lain juga boleh Ga harus skincare dan makeup So I hope you guys enjoy this session I'll see you in the next video Bye Bye